Pendekar rambut emas jelit 7. Tidak kau pasti berhasil Binio, suku bangsa Tartar takkan menyerang atau membunuh wanita. Itu merupakan pantangan bagi mereka. Binio segera dikirim. Wanita ini kebat-kebit melakukan tugasnya sudah mendengar akan kebuasan bangsa itu dalam perangan. Entah benar atau tidak bahwa dia tidak akan diganggu. Dan karena Binio dikirim dan sengaja dimasukkan dalam suku bangsa Tartar yang mengepung kota raja maka tentu saja wanita ini segera ditangkap. Selir kaisar itu segera digiring dihadapkan pada gurba yang saat itu berada di kemahnya. Tentu saja dia awasi dari jauh secara diam-diam oleh orang-orang kaisar yang mengantarnya menunggu isyarat wanita itu apakah dia berhasil atau gagal. Luncuran panah biru sebagai tanda keberhasilan dan luncuran panah merah sebagai tanda kegagalan. Jadi semua sudah dibicarakan sebelumnya. Dan Binio yang ditangkap dan dihadapkan pada raksasa tinggi besar itu sebagai tawanan yang dicurigai akhir raya menghadap dan berhadapan dengan gurba. Berhasilkah wanita ini mengemban tugasnya? Atau gagal? Mari kita lihat bersama. Saat itu Binio gemetaran. Dia terang takut dan cemas di bawah menghadap pemimpin suku bangsa itu. Sudah mendengar perihal gurba yang amat ditakuti dan merupakan momok bagi Jik Leong Chiang Kun dan teman-temannya. Dia gemetar karena dia belum biasa melakukan pekerjaan itu. Merayu dan menghanyutkan musuh dalam permainan cinta. Hal yang belum pernah terbayangkan seumur hidupnya. Tapi setelah dia berhadapan dengan gurba dan melihat raksasa itu memang menyeramkan tapi tidak galak kepadanya karena mungkin dia wanita maka Binio sedikit tenang dan dapat menenteramkan diri ketika gurba bertanya kepadanya. Kaku tapi tidak mengis. Kau siapa? Binimar menjatuhkan diri berlutut, melirik gentar. Aku Binio, baginda. Tersesat dan tidak sengaja memasuki perkemahan pasukan. Hektometer, kau tinggal di mana di Dusun Litsyung? Di mana itu Dusun Litsyung? Sebelah barat kota raja, baginda. Aku anak kepala kampung yang ditinggal saudara-saudaraku di tengah jalan. Gurba memandang tajam dan melihat bahwa wanita ini adalah orang biasa artinya tidak pandai silat dan merupakan wanita lemah. Pandangan matanya mengatakan itu. Tapi melihat Binio ini memiliki kecantikan yang menonjol, agaknya tidak pas kalau hanya sebagai putri kepala kampung maka kecurigaan timbul di hatinya. Alisnya yang tebal hitam itu mulai berkerut, tanda gurha tak senang Binio datang mengganggunya. Tapi belum dia bicara atau menyuruh wanita itu bangkit berdiri mendadak Binio sudah menangis. Hanggoda, malam ini biarkan aku di sini. Aku tak mau di antar pulang gurba terkejut. Kenapa? Dan Binio mau terseduh-seduh aku takut kemarahan ayahku, Hanggoda. Aku beium berhasil menengok bibiku yang sakit di kota raja. Kau mau ke sana? Ya, tapi gerbang kota raja tertutup, Hanggoda. Aku tak tahu kalau ada peperangan di sini. Aku takut. Aku tak mau di antar pulang. Hektometer gurba tertegun. Kau patut ku curigai, Binio. Dan kau memang tak kuantar pulang karena kau adalah tahanan. Ah Binio pura-pura terkejut. Lalu bagaimana nasibku, Hanggoda? Apakah kau akan membunuhku? Tidak, gurba menggeleng. Kami bukanlah bangsa yang suka mengganggu atau membunuh wanita. Tapi karena malam-malam kau datang ke sini dan kedatanganmu jelas. Mencurigakan, maka dirimu ku tangkap dan ku kurung, sampai kau tidak membahayakan kami. Bini Mar mengusap air matanya, terbelalak. Aku dapat membahayakan pasukan Hanggoda? Kau kira aku metu-metu atau penyelundup? Hal itu masih harus dibuktikan. Kalau kau benar-benar tersesat dan tidak mengganggu kami, secepatnya kau akan kami usir. Bangsa Tartar pantang kedatangan wanita Han yang dianggap musuh. Jadi bagaimana nasibku, Hanggoda tergantung keberuntunganmu. Kalau kau tidak bohong tentu kau bebas, tapi kalau kau bohong maka kau akan menerima hukuman setimpal sebagai penipu dan pendusta. Bini Mar ketap ketip. Kedua matanya memain, tersenyum dan mulai merasa bahwa raksasa tinggi besar ini sesungguhnya ramah, baik dan tidak ganas terhadap wanita. Berkali-kali melihat gurba melengus kalau dia berani balas memandang bertatap muka terang-terangan untuk mengagumi pemimpin suku bangsa Tartar itu. Melihat bahwa gurba adalah laki-laki yang sesungguhnya canggung menghadapi wanita, dan bini mau tentu saja mulai timbul keberaniannya setelah bercakap-cakap sejenak em, akhirnya bangkit berdiri melempar senyumnya yang manis, mulai berani bersikap genit. Hanggoda kalau begitu di mana kau akan mengurung diriku? Di kemah inikah? Tidak gurba memerah mukanya, lalu memanggil seorang pembantunya. Kau akan ditawan di kemah sebelah. Biniu, kau tak boleh tinggal di sini karena ini adalah kemahku. Dan ketika bini mau terbelalak dan seorang pembantu gurba masuk ke dalam maka raksasa itu memberi perintah. Bosu, bawa dia ke kemah samping, panggil siga untuk menyelidiki kebenaran omongan wanita ini. Bini mau terkejut. Kau akan menyerahkan aku ke anak buahmu yang kasar-kasar ini, Hanggoda? Ah, tidak. Aku tidak mau. Gurba ganti terkejut. Siapa bilang anak buahku kasar? Kau akan tinggal sendiri di kemah sebelah. Tapi kau akan dijaga agar tidak lari. Tidak-tidak bini mau tiba-tiba menubruk. Pemimpin suku bangsa tartar itu menangis. Aku tidak mau, Hanggoda. Aku takut diganggu anak buahmu yang tidak ku kenal. Sebaiknya aku di sini saja. Aku boleh kau kurung sini. Gurha terbelalak, kaget mendorong biniu hingga hampir biniu terjengkang, rupanya belum pernah disentuh wanita. Dan ketika bini mau nengguguk dan terbelalak dengan air matu bercucuran memandang raksasa itu akhirnya gurba yang tampak menyesal dan sadar tiba-tiba berkata. Halus, biniu, kau tak boleh menolak apa yang aku katakan. Kau adalah tawanan kami, tak seharusnya kau membantah. Tapi aku takut, Hanggoda, biniu mau terseduh-seduh. Di sini semua adalah kaum lelaki. Bagaimana kalau mereka mengguku di tengah malam? Tak mungkin garba berseru. Kami bangsa tartar bukanlah bangsa yang suka mengganggu atau menyusahkan wanita. Kau buktikan saja omonganku di sana. Kalau kau bohong gurba terbelalak, merah mukanya. Aku tak pernah bohong pada siapapun. Tapi, kalau kau diganggu atau ada laki-laki mengancamu, kau boleh datang ke sini. Sungguh? Keparat gurba mulai marah. Aku tak pernah main-main, biniu. Ayo keluar dan ikuti anak buahku itu, dan membentak menyuruh bosu membawa wanita itu. Akhirnya biniu diseret dan menangis mengikuti laki-laki tartar itu, melihat seorang laki-laki lain yang muda dan tegap memasuki kemah, bukan lain sehingga adanya yang raksasa tinggi besar itu. Dan ketika biniu disekap dan didorong memasuki kemah sebelah, akhirnya selir kaisar ini tertegur dan duduk membelalakan matanya. Apa sekarang yang harus dilakukan di adikurung di kemah lain? Meskipun berdekatan tapi tak dapat menggoda pemimpin saku bangsa tartar itu. Diam-diam tersenyum tapi juga mendongkol ketika teringat kejadian tadi, betapa dia menubruk tapi didorong balik oleh raksasa tinggi besar itu. Melihat gurba terkejut dan seolah kesetru memeluk tubuhnya yang hangat. Tanda raksasa itu benar-benar jejak kating, ting yang belum mengenal wanita. Agaknya benar kabar yang didengar bahwa raksasa itu termasuk laki-laki celingus yang belum punya pacar, jadi canggung dan serba gugup menghadapi wanita barangkali itu ataknya yang membuat raksasa tak itu pernah bersikap kasar pada wanita, menghormati dan menghargai wanita sebagaimana adanya laki-laki jantan. Tak mau mengganggu dan rupanya segan. Tapi teringat bahwa raksasa itu dikabarkan jatuh cinta pada semuanya namun semuanya acuh saja terhadap raksasa tinggi besar itu, tiba-tiba senyurn Bini Mar mengembang dan timbul siasat jadiknya. Malam ini dia harus berhasil. Tak boleh gagal. Dan sebagai wanita yang pandai mengenal hati lelaki tiba-tiba Bini Mar mengencangkan ikat pinggangnya hingga dadanya menonjol, sengaja membuat tubuhnya lebih ramping dan singsat, membuat buah dadanya membusung menarik satu daya pikat yang biasanya membuat laki-laki gampang mengilar. Dan Bini Yoyang mengintai hati. Hati akhirnya mendapat kenyataan bahwa dia dijaga oleh dua anak buah pemimpin Tartar itu di luar kemah. Bini mau tak mau membuang waktu, ia harus kembali menemui raksasa tinggi besar itu bercakap-cakap dan menarik perhatian pemimpin Tartar itu dengan senyum dan keindahan tubuhnya. Tak mau membuang tempo. Dan ketika ia memasang guling sedemikian rupa dan menutupinya seolah dia sedang tidur maka Bini Yoyang melempar kerikil ke belakang kemahnya. Dua penjaga terkejut dan berseru memeriksa. Dan di saat itulah Bini Yoyang keluar. Dia telah menyelingap meninggalkan kemahnya, geli tapi tak berani tertawa melihat dua penjaga Tartar itu terkecoh, mengumpat dan kembali lagi karena mereka tak melihat apa-apa. Mungkin tikus atau kucing yang membuat gaduh. Dan Bini Yoyang sebentar kemudian tiba di kemah gurba tiba, tiba masuk dan mengejutkan raksasa itu yang baru saja melempar tubuhnya di atas pembah ringan. Hei, kau ini. Bini Yoyang terseduh, seduh, menjatuhkan dirinya berlutut. Dan ketika gurba terbelalak dan melompat bangun maka wanita cardik yang tumbuh keberaniannya ini sudah berkata dengan suara terseduh dan tersendat, bersandiwara mengguncang-guncang tubuhnya, Hanggada, jangan suruh aku tinggal sendiri di sana. Aku takut. Dua pembantumu bicara kotor dan tertawa-tawa mengintai kemahku. Gurba terkejut. Kau yakin itu? Tentu saja. Aku melihat meti mereka seperti kucing kelaparan Hanggada, mereka melahap dan mengintai diriku dengan rakus. Aku takut. Dan Bini Yoyang sudah menangis terseduh-seduh lalu menyambung sandiwaranya mendadak menubruk dan memeluk kaki gurba. Raksasa ini tersentak, hampir melepaskan diri menendang Bini Yoyang. Tapi teringat kejadian tadi dan Bini Yoyang juga memeluknya erat. Tiba-tiba gurba menggigil mendorong pundak wanita ini, hati-hati tapi tegas. Bini Yoyang, jangan membuat onar di tempat ini. Aku tak percaya dua penjagaku berlaku seperti itu. Kalau begitu panggil saja mereka. Hanggada. Lihat dan buktikan saja sikap mereka itu. Baik gurba penasaran tak percaya begitu saja dan memanggil dua penjaga yang menunggui kemah wanita ini. Dan ketika mereka dipanggil dan terbelalak dengan kaget karena melihat Bini Yoyang ada di situ, mereka tertegun dan tak mengerti bagaimana Bini Yoyang dapat lolos dari pengawasan neraka, melotot dan gusar memandang selir kaisar ini. Karena lolosnya wanita itu merupakan tamparan bagi mereka. Dan ketika mereka melotot dan marah memandang Bini Yoyang maka Bini Yoyang sudah berseru mendahalui gurba. Nah, iihat. Mereka memandangku seperti kucing kelaparan, hanggada. Lihat match mereka yang melotot itu. Mereka seolah tak pernah melihat wanita. Mereka ganas dan mengerikan bagiku. Dua penjaga itu langsung mengumpat. Mereka memaki dan marah-marah pada Bini Yoyang tapi belum gurba bicara lagi-lagi. Bini Yoyang berkata kini menggigil di belakang raksasa itu, hanggada. Mereka suka memaki-maki senaknya di depanmu. Apakah ini bukan bukti akan omonganku tadi? Usir mereka hanggada. Suruh mereka pergi dan lindungi aku. Gurba termakan. Dia melihat dua penjaga ini memang memaki-maki Bini Yoyang, makian yang sebenarnya didorong oleh rasa malu mereka. Kenapa wanita itu bisa lolos dari panjagaan mereka? Bukan karena Bini Yoyang diganggu. Melainkan merekalah yang merasa tersinggung, tertampar dan marah karena Bini Yoyang mempermainkan mereka. Tapi sebelum mereka membalas apa-apa, tiba-tiba gurba membentak bengis, memandang seorang di antaranya yang bukan lain adalah bosu. Bosu, kau mengganggu dan mengucapkan kata-kata kotor pada wanita ini. Kau melanggar peraturan suku bangsa tartar. Bosu terkejut, menggelengkan kepalanya. Tidak, kami tidak mengganggu atau mengucapkan kata-kata kotor hanggada. Wanita itu bohong dan memfitnah kami. Kau berani sumpah. Tentu saja. Kami memang tidak melakukan perbuatan itu, hanggada. Kami berani sumpah atau kau bunuh kalau kami bohong. Hektometer, gurba kini balik memandang Bini Yoyang. Gelap mukanya bagaimana jawabanmu, Bini Yoyang? Anak buahku tak melakukan seperti apa yang kau katakan. Aku percaya mereka, kau agaknya bohong. Bini Mar menangis kalau begitu kau boleh membunuhku, hanggada. Aku juga berani sumpah kalau kau tidak percaya. Mereka menggangguku, mereka mengintai dan jelalat memandangku di dalam kemah. Bohong titik bosu melompat maju. Kau memfitnah kami, wanita busuk. Kami tak pernah mengintai atau jelalatan memandangmu di dalam kemah. Kau bohong, kau mencari penyakit dan bosu yang bergerak menampar. Saking marahnya tiba-tiba membuat Bini Mar menjerit dan roboh terpelanting ketika untuk pertama kalinya muda tartar menyakitinya, disambut bentakan gurba yang tak menyangka perbuatannya itu. Dan ketika bosu marah-marah dan temannya ikut melompat maju untuk menghajar Bini Mar mendadak raksasa tinggi besar ini mengibaskan lengannya. Bosu mundur. Boru terlempar. Dia dan temannya terdorong oleh kibasan gurba itu. Mencelat. Menubruk kemah. Dan ketika mereka sadar dan gurba terbelalak marah maka Bini Yoh sudah terseduh-seduh menuding mereka. Lihat, dua laki-laki itu menyerang seorang wanita lemah, Hanggoda. Kenapa mereka menyakitiku padahal bangsa tartar dikenal sebagai bangsa yang tak mau menyakiti wanita? Adakah ini bukan bukti bahwa mereka ingin menutupi perbuatan sendiri? Aku tak terima, Hanggoda. Aku mohon keadilmu untuk perbuatan pembantumu ini. Aku boleh dianggap memfitnah tapi bukti telat berbicara di depan mata. Mereka menyerangku. Gurba merah mukanya. Dia jadi tak simpatik pada bosu dan telah menampar Bini Maw itu, betapapun marah karena hal itu mencoreng bangsa tartar yang dikenal tak suka mengganggu wanita, apalagi menyakitinya. Dan Bini Maw yang terseduh-seduh menuding anak buahnya akhirnya membuat raksasa ini bingung. Sukar menentukan siapa salah siapa benar. Maklum bosu juga bersalah karena telah menampar wanita ini. Dan ketika bosu menggigil dan melotot memandang Bini Maw, tiba-tiba Siga muncul mendengar suara ribut-ribut itu. Hanggoda, apa yang terjadi? Gurba mengerutkan kening. Bini Maw nuduh bosu menggangunya di dalam kemah. Siga. Tapi aku tidak percaya dan memanggil dua penjaga itu. Dan apa jawaban mereka? Mereka menolak, tapi bosu telah menampar wanita ini hingga kupukul roboh. Hanggoda, Siga ganti mengerutkan kening. Wanita ini mencurigakan. Aku telah menyelidiki Dusun Litsun tapi tak ada kepala kampung yang memiliki anak bernama Bini Maw. Bini Maw kaget. Kau tak menyelidiki dengan seksama, Siga. Kau bohong atau mungkin ayahku yang memang tidak berterus terang padamu. Tidak, Siga memandang tajam wanita ini. Kau bukan penduduk Litsun, Bini Maw. Aku menyelidiki hal itu dan tak mungkin salah dan memandang Gurba yang tertegun mendengar keterangan itu. Siga berkata tagi, Hanggoda, besok kepala kampungku bawa ke sini. Kita lihat siapa sebenarnya dia. Dan untuk keributan ini, biarlah aku yang menjaga wanita itu. Bosu dan temannya biar beristirahat. Bini Maw terkejut. Dia melihat bosu dan temannya berseri girang, mengejek padanya dengan pandangan dingin. Tapi Gurba menggeleng dan mengejutkan tiba-tiba berkata. Tidak biar aku mengawasi wanita ini Siga, rupanya ada hal-hal yang harus ku ketahui. Bini Maw rupanya seorang matumete. Aku akan mengorek dia, dan Gurba yang mengibaskan lengan dengan. Penuh penasaran lalu menyuruh orang-orangnya pergi, disambut dengan matumete. Terbelalak oleh Siga yang rupanya kurang seluju. Tapi Gurba yang mengeraskan sikap tak mau dibantah akhirnya membuat pembantunya ini mengangguk pergi dan keluar diikuti bosu Im dan teman teamannya itu. Dan begitu Gurba berdua dengan Bini Maw raka raksasa ini membalik memandang marah. Bini Maw kau rupanya menyembunyikan sesuatu yang kau rahasiakan. Apa yang kau ingini dari sepak terjangmu yang aneh ini? Bini Maw tersenyum membuat Gurba melengak. Aku tak menyembunyikan rahasia apa-apa, Hangda. Aku datang karena anak buahmu yang menangkap. Tapi gerak gerikmu mencurigakan. Kau rupanya sengaja mendekati kemah ini untuk bertemu dengan aku. Bini Maw tiba-tiba menghela nafas. Hangda, aku memang tak mau diletakkan di kemah lain. Aku ingin tinggal di sini. Aku ingin bersamamu, dan ketika Gurba terkejut dan terbelalak memandangnya tiba-tiba Bini Maw yang merasa girang dapat berdua dengan pemimpin suku bangsa Tartar itu tapi menyembunyikan kegembiraannya tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, terisak. Hanggoda, aku sengaja memasuki kemahmu untuk menyatakan isi hatiku. Tapi karena. Aku takut kau marah aku jadi ragu untuk mengatakannya. Gurba tertegun. Sekarang dimerasa wanita ini mau buk kartu, melihat Bini Maw terisak di bawahnya dan tiba-tiba tersirap melihat belahan dada wanita ini yang menunduk di depannya dengan jelas dan gamblang. Sedetik menghentikan denyut raksasa tinggi besar itu yang menahan nafas. Tapi Gurba yang memandang ke arah lain dan menindas perasaannya lalu menyuruh Bini Maw bangkit. Perintah yang sebenerni ditujukan agar dia tidak tertarik ke bagian itu. Tapi Bini Maw yang menangis dan menguguk tanpa sebab mendadak malah memeluk kaki dan terseduh-seduh. Hanggoda, aku takut menyatakan apa yang menjadi isi hatiku. Kau buanglah aku, kau lemparlah aku agar aku terbebas dari himpitan duka ini. Tanda petik. Gurba terkejut apa yang mau kau katakan, Bini Maw? Bini Maw tak mau menjawab. Dimalah menangis semakin keras di kaki raksasa itu, memeluk dan meresapkan jari hingga Gurba menggigil. Baru kali itu merasakan sentuhan lembut dan iunak dari jari-jari seorang wanita cantik. Menimbulkan perasaan hangat dan aneh yang membuat Gurba terbawa perasaan syur, hampir memejamkan metu dan mabok sejenak. Tapi Gurba yang kembali menindas guncangan hatinya dan mendorong Bini Maw tiba-tiba melepaskan diri dengan sentakan kuat. Bini Maw, aku tak mau melihat kau menangis. Sekarang berdiri dan katakan apa yang menjadi keinginanmu. Bini Maw gemetar, mengusap, matanya. Kau tak marah Hanggoda? Tidak asal kau bicara jujur. Bini Maw mengigit bibir. Dia melihat raksasa ini merah mukanya, agaknya mulai terpengaruh oleh sentuhan jari-jarinya yang lembut tadi. Sengaja memeluk untuk membuat lawan merinding dan diam tertawa tapi juga berdebar karena Gurba mulai sering melirik dadanya, sengaja melepas sebuah kancing bajunya agar buah dadanya menyembul, dapat dientai dengan care, tidak kentara. Melihat Gurba mulai mendengus dan sukar mengalihkan perhatiannya. Jadi sasarannya mulai berhasil. Tapi Bini Maw yang tentu saja tak berani semibrono DN bersikap hati-hati lalu berdiri dan menundukkan kepalanya, membiarkan Gurba melihat kancing bajunya yang terlepas dan menghela nafas seolah berduka, takut-takut. Tapi melihat Gurba menunggu jawabannya dan Bini Maw tak mau berlama-lama. Akhirnya wanita ini berkata dengan bibir digigit-gigit, manis tapi juga sekaligus merangsang nafsu, menggerakan berahi. Hanggoda, aku sesungguhnya ingin menyampaikan isi hatiku. Aku, aku ingin menghamba padamu. Aku ingin mengikuti jejakmu kemanapun kau pergi. Apa Gurba terbelalak? Kau mau menghamba padaku? Ya Bini Maw mulai mengerling. Aku ingin ikut kemanapun kau pergi, Hanggoda dan betul bahwa aku memang bukan penduduk lecuan. Gurba tampak kaget. Bini Maw kalau begitu siapa kau ini titik. Kau. Bini Maw tiba-tiba menggigil, memejamkan mata. Aku orang biasa Hanggoda. Aku datang karena aku tertarik pada kegagahanmu. Aku telah mendengar namamu. Aku kagum akan kesaktianmu. Aku, aku. Bini Maw yang terisak bangkit berdiri tiba-tiba memeluk Gurba. Aku cinta padamu, Hanggoda. Aku ingin mendampingimu seumur hidup dan siap mati kalau kau menolaknya. Dan Bini Maw yang menangis dan sudah menyembunyikan mukanya di dada Gurba tiba-tiba membuat raksasa itu tertegun dan melebarkan matanya bulat-bulat, terkejut dan terkesiap di peluk wanita cantik ini. Merasa betapa lembut dan hangatnya tubuh wanita itu. Terutama gerakan dadanya yang naik turun di dadanya sendiri. Bola kembar yang lunak tapi kenyal itu, sengaja ditempelkan ketat oleh Bini Maw yang membuat darah raksasa mendidih. Bangkit dan seketika bergolak. Tak dapat menahan nafsunya lagi. Dan ketika Gurba gemetar dan balas mendekap tanpa sadar mendadak Bini Maw yang girang oleh raksi ini tau-tau mengangkat mukanya dan mencium mulut raksasa tinggi besar, mesra melumatnya lembut. Hanggoda, aku cinta padamu. Gurba terbang ke awang-awang sesungguhnya seumur hidup belum pernah dia dilakuk seperti itu, didekap dan dicium wanita secantik Bini Maw ini. Merasa bibir yang merah basah itu mengulung mulutnya membuatnya menggigil di bawah kenikmatan tiadat cairah. Tapi Gurba yang sadar teringat sesuatu mendadak melepaskan dan mementak kaget. Mundur. Bini Maw terpelanting roboh. Wanita ini menjerit kecil, bajunya tersangkut kursi hingga robek terkuak dadanya hingga Gurba sendiri terkejut melihat buah dada menyembul jelas itu lebih jelas dan gamblang. Putih montok. Dan Garba memejankan matah, terhuyung gemetar tiba-tiba mengemereng. Bini Maw jangan kurang ajar kau. Aku pantang menerima wanita Han sebagai istriku. Apalagi kalau dia sudah bersuami. Bini Maw terseduh. Merah pipinya. Aku tak memiliki suami atau kekasih, Hanggoda. Aku masih sendiri dan tak ingin cintaku ditolak. Tapi kau wanita Han, aku tak dapat mengambilmu sebagai istri. Kalau begitu boleh sebagai apa saja, Hanggoda. Aku rela menjadi selir atau pelayanmu asal selalu berdekatan denganmu. Tidak, tidak bisa. Aku tak dapat menikah dengan wanita yang bukan suku bangsaku sendiri. Kenapa, Hanggoda Bini Maw menggigil. Pucat mukanya kau adalah keturunan bangsa yang menjadi musuhku. Kau bangsa Han yang tak mungkin bersahabat dengan bangsa tartar. Ah, Bini Maw penasaran, masih nikat. Kau tak adil Hanggoda. Yang menjadi musuh bukanlah diriku, secara pribadi. Tapi orang lain yakni kaisar dan pembantu-pembantunya itu. Kenapa kau memasukkan aku sebagai musuhmu? Di mana keadilanmu? Gurba terbelalak. Dia harus menekan guncangan hatinya melihat belahan dada Binio yang terkuk lebar itu. Solah tak disadari Binio sendiri akibat penasarannya terhadap raksasa tinggi besar itu. Yang agaknya tangguh, bermental baja dan tak gampang direbuhkan nafsu berahi, yang membuat Bini Mawazaes tapi kagum juga mendengkol. Dan ketika Gulba tak menjawab dan pemimpin suku bangsa tartar itu tertegun memandangnya maka Bini Maw bangkit berdiri hingga baju yang sudah terkuak lebar itu melorot turun. Hanggoda, apa jawabanmu tentang pertanyaanku tadi? Begitukah sikap seorang laki-laki jantan memperlakukan wanita tak bersalah? Aku memang wanita Han, Hanggoda aku bukan musuhmu yang mempunyai hutang jiwa atau harta. Aku datang untuk menyatakan cinta dan kau sendiri berjanji tak akan marah asal aku bersikap jujur. Sekarang aku jujur, menyatakan itu, kenapa kau marah-marah dan bersikap kasar padaku? Inikah kelakuan seorang gagah di bibir tapi lain pula kenyatannya? Kalau begitu percuma aku mengagumimu Hanggoda. Kau kiranya seorang pengecut dan marah serta cemas akan kegagalannya sendiri, mendadak Bini Maw terseduh menundukkan kepalanya pada dinding kemah. Duk wanita itu roboh pingsan. Gurba terkejut tak menyangka berseru kaget melompat maju. Dan ketika Bini Maw tak sadarkan diri dan Gurba terpukul oleh semua kata-kata wanita ini mendadak Gurba sudah mengangkat tubuh wanita ini dan membawanya ke pembaringan dan menyadarkan Bini Maw dari pingsannya itu. Gugut dan berkali-kali bingung menotok Bini Maw. Dan ketika beberapa saat kemudian Bini Maw sadar dan wanita itu mengeluh di pembaringan raksasa itu maka Gurba yang rupanya menyesal dan girang melihat wanita itu siuman sudah berkata seolah berbisik. Bini Maw, maafkan aku. Bini Maw membuka mata. Dia tadi bersungguh-sungguh menumbukkan kepalanya itu, untung hanya pingsan saja dan tidak retak. Kini terbelalak dan melihat Gurba memegang lengannya dengan lembut dan penuh kasih, terdorong oleh sesalnya itu. Tapi Bini Maw yang menangis teringat sukarnya membobol raksasa ini mendadak terseduh-seduh, kecewa dan penasaran sekali. Hanggoda, kau lepaskan aku. Atau kau bunuhlah aku. Gurba menjeleng tidak, aku menyadari kesalahanku, Bini Maw. Justeru aku hendak meminta maaf padamu dan jangan kau marah lagi. Kau? Ya, aku tak boleh menjelat ludahku sendiri Bini Maw. Kau telah menyatakan apa yang menjadi isi hatimu dan aku tak boleh marah. Bini Maw tiba-tiba bangkit dari pembaringannya dan mencengkeram pundak raksasa itu. Hanggoda, wanita ini gemetar. Apakah berarti engkau menyambut cintaku? Kau mau menjadikanku sebagai istri dan tidak gurba merah mukanya, menggeleng tak maksudkan itu Bini Maw. Aku tak mungkin mengambilmu sebagai istri karena kau bukan sesuku bangsaku. Bini Maw menggigil kalau begitu kau jadikan saja aku selir, Hanggoda. Atau, tanda petik. Maaf, gurba lagi-lagi memotong aku juga tak mampu memenuhi permintaan itu, Bini Maw. Aku benci pada bangsa Han karena bangsa Han telah membunuh ayah ibuku. Ah, Bini Maw kecewa. Kalau begitu biarkan saja aku menjadi pelayanmu Hanggoda. Atau kalau inipun kau tak mau biarlah kau berikan padaku pernyataan sayang sekali saja. Aku butuh itu. Aku butuh kenang-kenangan dan setelah itu aku pergi. Gurba terkejut. Maksudmu. Dan Bini Maw tiba-tiba menggigil melepas pakaiannya. Dan berpikir siapa tahu raksasa ini tahu apa yang dikehendakinya. Tiba-tiba Bini Maw telah telanjang bulat di depan raksasa tinggi besar itu. Satu usaha terakhir untuk merobohkan pemimpin suku tartar ini. Hanggoda aku tak mau banyak bicara lagi. Aku telah menyatakan isi hatiku. Kalau kau menolak sedila kiranya kau memberikan secercap kasih sayangmu kepadaku, aku tak mau mengganggumu lagi setelah ini. Dan Bini Maw yang menunduk dan mengeluh menubruk raksasa ini tiba-tiba telah mencium dan melesatkan tubuhnya di tubuh pemut tinggi besar itu mendengus bertubi-tubi karena ini adalah sebuah final mision baginya. Misi terakhir. Dan Gurba yang terkejut serta membelalakan matanya tiba-tiba tak dapat bicara karena mulutnya telah ditutup oleh mulut Bini Maw. Yang manis itu, dipeluk dan mendapat serangan gencar yang membuat raksasa ini memejamkan mata. Bingung dan kaget karena kesadarannya hilang oleh keadaan Bini Maw yang luar biasa berani bugil di depannya. Dan ketika Bini Maw melepaskan cing bajunya dan jari-jari wanita cantik itu merayap ke sekujur tubuhnya bagai rayapan seekor ular betina mendadak gurba roboh di bawah perasaan hanyut yang memabokannya. Raksasa ini mengeluh, menggigil dan gemetar ketika bibir dan lidah Bini Maw bergerak-gerak membuatnya terayun ke awang-awang, karena kekagetannya yang sekejap itu telah dipergunakan oleh Bini Maw baik-baik. Tak mau melepaskan kesempatan itu dan mempergunakan semua kepandainya untuk merobohkan raksasa ini. Dan karena Bini Maw telah nekat dan semua teknik telah dipergunakannya untuk menguasai lawan, tiba-tiba gurba mengerang ketika Bini Maw menghisap mulutnya seakan lintah melekat, tahu-tahu menggulingkan tubuh dan sama-sama roboh kepembaringan, terbetot semangatnya oleh isak dan nafs wanita itu. Tapi gurba yang lagi-lagi teringat sesuatu tiba-tiba mendorong Bini Maw melompat bangun. Tidak jangan Bini Maw jangan. Bini Maw terjengkang. Dia sudah berhasil membangkitkan gairah lawannya, merasa balasan gurba yang canggung dan gugup tentu saja heran. Dan kaget kenapa gurba tiba-tiba melemparnya dari pembaringan. Tapi ketika Bini Maw bangkit dengan tubuh terhuyung tertelalak memandang raksasa ini maka gurba gemetar dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Bini Maw, kuah pergilah cepat-cepat aku tak mau berjina. Apalagi dengan wanita yang sudah bersuami. Ah, Bini Maw menyadari keadaan. Aku tak mempunyai suami atau kekasih, Hanggoda. Aku masih sendiri dan siap menjadi milikmu. Tidak, jangan. Gurba memejamkan mata. Aku tak mau menyusahkanmu kelak di kemadian hari, Bini Maw. Aku. Bini Maw tiba-tiba menangis. Wanita ini telah menubruk dan menyambar sebuh pisau yang ada di situ membuat gurba membuka matanya dan kaget. Tapi Bini Maw yang menyerahkan pisau itu dan mengguguk di tubuh raksasa ini tiba-tiba berseru. Kalau begitu kau bunuhlah aku, Hanggoda, aku akan bunuh diri di depanmu dan Bini Maw yang menarik tangan gurba dan menghujamkan pisau itu ke dadanya. Tiba-tiba disambut seruan tertahan dan sentakan kuat raksasa ini, membuang pisau. Sementara Bini Maw sendiri terpelanting. Dan ketika Bini Maw terseduh-seduh dan Gura tergetar menyaksikan tubuh telanjang itu bersimpuh di depannya tiba-tiba gurba tak tahan dan menyambar wanita ini. Ini, betapapun, hasrat kelelakiannya terbakar dan tak dapat terus-terusan diuji sedemikian lama. Terlampau berat. Dan begitu mendengar Bini Maw tidak bersuami dan gurba siap mengambil wanita ini sebagai istri atau selir maka Bini Maw telah dibopong dan mendengar bisikan pemuda tinggi besar itu. Bini Maw, kau benar-benar wanita bersuami sumpah demi segala setan dan dewa, Hanggoda. Kalau iya, boleh kau bunuh aku Bini Maw nekat, marah dan gemas sekali melihat dia lagi-lagi akan gagal. Padahal itu adalah usahanya yang terakhir. Dan begitu dia menjawab dan gurba mendengus aneh mendadak raksas tinggi besar ini. Telah mendekap dan membawanya ke ranjang. Baik kalau begitu kau boleh menjadi selirku, Bini Maw. Atau kau pergi setelah ku beri apa yang kau minta gurba juga tak kuat, bangkit darah mudanya melihat keadaan Bini Maw yang demikian menggeirahkan. Mulus tanpa cacat dan membuat nafsu lelaki tak terkendali lagi. Hilang akal sehatnya. Dan ketika Bini Maw mengaku sebagai gadis yang masih sendiri dan gurba percaya omongan wanita itu maka Bini Maw mengeluh dan girang bukan menatan keberhasilannya ini, tiba-tiba memagut dan merciumi pemuda tinggi besar itu. Tak segan pada kulitnya yang hitam atau apa. Tetawa dan sudah membuat gurba mabok akan cumbu atau belayanya yang hebat. Dan begitu keduanya melempar diri di pembaringan dan gurba mendengus membalas pelukan wanita ini maka jebolah benteng pertahanan pemimpin suku bangsa tartar yang lihai itu. Gurba tak dapat terlalu disalahkan. Dia masih lejauh dalam masalah perempuan, meskipun gagah dan sakti di medan laga. Herboh dan hanyut dalam cumbuan Bini Maw yang tahu kelemahan lelaki tahu dan mahir bermain cinta karena dia adalah selir kaisar yang paling pintar. Sebentar saja menina bobokan raksasa itu dalam pernaianan panas yang menggebu-gebu, membuat gurba tergila-gila dan berkali-kali mengeluh akan kenikmatan yang tiada cara, pelayanan hebat yang luar biasa yang diberikan selir itu padanya. Dan ketika beberapa saat kemudian mereka tenggelam dalam adu berahi dan gurba lupa segala galanya maka menjelang pagi, di saat raksasa itu tergelai kelelahan dan Bini Maw girang akan keberhasilannya maka wanita cantik ini berindap keluar melepas panah biru. Seng! Langit berkilat sekejap. Bini Maw menunggu sebentar, dan ketika beberapa saat kemudian sebuah panah biru juga menyambutnya di langit hitam sebelah barat, tiba-tiba Bini Maw girang bukan main karena itulah tanda isyaratnya telah dimengerti oleh pengantarnya di tempat persembunyian sana. Ia membalik dan kembali memasuki kemah dengan muka berseri-seri. Tapi begitu dia memutar tubuh dan siap memasuki. Tempat pemimpin bangsa tartar itu mendadak gurba telah berada di belakangnya dengan mata mencorong. Air, Bini Maw langsung mundur dengan teriakan tertahan kaget bukan main melihat pemuda tinggi besar itu telah melihat perbuatannya. Benar-benar terlalu gabah mengentengkan pemimpin bangsa tartar ini. Dan ketika Bini Maw terbelalak memandang dan mundur-mundur dengan muka pucat maka gurba yang menggeram penuh kemarahan bertanya kepadanya dengan suara dingin menusuk jantung. Bini Maw, apa artinya ini? Bini Maw tertegun. Pertanyaan itu pendek saja, singkat tapi membuat semangatnya seakan terbang karena dia melihat matur gurba yang mencorong seperti api itu, mirip naga yang, sedang marah. Berkilat-kilat dan menelan tubuhnya bulat-bulat. Dan Bini Maw yang tak dapat mengelak lagi dan gentar oleh perbawa raksasa ini tiba-tiba menangis dan jatuh. Berlutut. Gurba menggeram. Dia tak tahu apa sebenarnya yang sedang dilakukan wanita ini kekasihnya yang baru saja melayaninya bercumbu. Marah dan gusar karena sekarang dia menangkap bahwa ada apa-apa yang tidak beres pada Bini Maw, entah apa. Pokoknya penting. Dan gurba yang tidak mendapat jawaban dari wanita itu kecuali tangisnya mendadak mencengkeram dan menyambar pundak wanita ini. Lalu begitu Bini Maw mengeluh dan menjeret kesaitan tiba-tiba raksasa berkelebat dan terbang ke arah barat di mana panah biru timbul saat panah wanita ini dilepas di pagi-pagi buta. Dan gurba tertegun. Dia melihat bayangan bergerak di sana-sini, tidak banyak, paling-paling sebelah seorang. Dan ketika dia tiba di situ dan Bini Maw menjerit memberi tanda mendadak bayangan yang bergerak-gerak di tempat itu muncul dan kaget melihat ada pemimpin bangsa tartar ini. Sama seperti gurba sendiri yang dama kagetnya melihat siapa mereka itu, mengenal seorang di antaranya yang bukan lain adalah Toan Cuyangkun, Panglims Toan, satu dari tujuh pangema naga yang memimpin rombongan itu. Dan begitu dua pihak beradu muka dan gurba menggereng marah maka Bini Maw sudah dilempar di atas tanah hingga wanita itu mengadu dan terbanting tak dapat bangkit berdiri. Bini Maw, kau kiranya orang kaisar. Bini Maw terseduh-seduh. Dia suduh tak dapat mengelak lagi, melihat Toan Cuyangkun lompat dengsen pedang di tangan menolongnya dan menyuruh anak buahnya memapah wanita itu. Dan karena dua pihak sudah sama-sama ke Pergok Dun tak mungkin menghindar lagi maka Toan Cuyangkun yang berdiri gagah berseru dengan suara nyaring maklum bahwa Bini Maw tertangkap basah. Gurba kami memang menyuruh Bini Maw menyusup di perkemahanmu. Kau tak perlu memakinya, kami yang bertanggung jawab. Dan karena kau telah menggauli wanita ini sebagai istrimu maka silahkan ambil dia baik-baik dan kami akan melapor pada kaisar bahwa seorang selirnya telah kau minati. Apa gurba terkejut? Bini Maw selir kaisar Yatoan Cuyangkun gagah menjawab. Berseri mukanya. Bini Maw adalah selir kaisar yang amat disayang, gurba. Kalau kau telah mencintainya tentu seri baginda tak akan keberatan memberikannya padamu asal kau menarik mundur pasukanmu. Keparat gurba membentak, marah bukan main. Kalau begitu kalian sengaja menjebak aku Toan Cuyangkun. Kalian manusia terkutuk dan biadab. Jahanam dan gurba yang menggerakkan lengan menghantam ke depan tiba-tiba menyerang Panglima Si Toan yang ada di depan dan dikelit Panglima ini yang terkejut oleh angin pukulan menderu dasyat. Tapi begitu dia melompat menghindar mendadak pukulan itu tiba lebih dulu dan langsung menyerempet pundaknya. Des! Toan Cuyangkun terpental. Panglima ini bergulingan menjauh, berteriak pada sepuluh anak buahnya agar maju mengerang, membantu diadari amukan gurba. Tapi gurba yang membentak. Mendahului tiba-tiba berkelebat menyambar, mengibas dan menampar sepuluh orang yang mengeroyuknya itu. Dan begitu pukulan terlepas dan sepuluh orang ini menjerit tiba-tiba mereka robih berpelantingan dengan tulang patah-patah. Toan Iangkun, kawakan ku bunuh. Panglima itu terperanjat. Dia memang mengetahui kesaktian pemimpin suku bangsa tartar ini, sebelumnya sudah merasa gentar karena di memang bukan tandingannya. Tapi melat sepuluh anak buahnya roboh begitu cepat dan mereka tak dapat bangkit lagi karena tulang mereka patah-patah mendadak. Panglima ini menjadi nekat dan menangkis dengan pedangnya. Singpelat. Tanda petik. Pedang Panglima itu mental. Toan Iangkun lagi-lagi terkejut, ingat akan kekebalan luar biasa yang dimiliki raksa ini terbelalak dan terlanjur tak dapat menarik kembali serangannya karena tubuhnya sudah maju ke depan. Dan ketika dia meloncat dan kaget akan balasan lawan Tau-Tau Gurba telah menghantam ubun-ubunnya dengan telapak terbuka penuh tenaga sinkang. Tak ayal, Panglima ini mengeluh, melempar kepala ke kiri sebagai usaha menyelamatkan diri, tapi pukulan dasyat yang terlanjur turun itu ternyata tak sepenuhnya dapat dihindari, ganti mengenai pundaknya hingga Panglima ini menjerit. Dan begitu kedua kaki tertekuk tak mampu menahan Tau-Tau. Pundak Panglima ini patah dan Toan Iangkun roboh terguling. Krek. Panglima si Toan itu mengaduh, dia kesakitan sangat oleh patahnya tulang pundak ini, bergulingan tapi akhirnya terhenti karka tulang di dalam menusuk dagingnya, mencuat keluar hingga dia merasa nyeri. Dan ketika Panglima itu mengeluh dan menggigit bibir menahan sakit maka di saat itulah Gurba mengejar dengan pukulan ketiga. Hanggoda, jangan! Gurba tertegun. Pekik Binio yang nyaring gemetar ini mengingatkan tidak akan kejadian semalam, cumbu rayu dan cinta panas yang mereka nikmati bersama indah tapi kini buyar berantakan karena Binio mau ternyata diketahui berhianat, menipunya. Dan Gurba yang menggeram tak peduli tiba-tiba meneruskan serangannya ke dada Panglima si Toan itu. Des! Toan Cian Kun terang tak dapat mengelak. Panglima ini mengaduh memuntahkan darah segar dan mengeluh tertahan. Tapi begitu dia terguling dan reboh terkapar ternyata Panglima ini tewas seketika itu juga tak mampu menerima pukulan berat ini. Dan saat itu puluhan obor tiba-tiba menerangi tempat itu, bergerak mengepung dirinya dari segenap penjuru. Dan ketika Binimar menjerit melihat tewasnya Toan Cian Kun maka si gadan. Puluhan pasukan tartar berdiri terbelalak melihat apa yang terjadi. Hanggoda, apa yang kau lakukan? Gurba menggereng. Sekarang gak memandang Binio, melahap wanita itu hingga Binimau mundur-mundur, ngeri sekali, menangis dan menutupi mukanya dengan tubuh menggigil. Tapi sebelum Gurba menjawab tiba-tiba seorang dari anak buah Toan Cian Kun yang roboh dengan tulang patah berteriak. Paduka selir, larilah. Bangsa tartar akan mengganggu atau membunuh wanita. Siga dan teman-temannya terkejut. Paduka selir? Ya Gurba menggereng. Binimau ternyata selir kaisar, Siga. Dan dia dikirim untuk menghancurkan aku. Keparat dia dan ketika Siga dan teman-temannya tertegun maka orang yang berteriak itu lagi-lagi berseru, kini mengejek pada Gurba. Tartar kan, pemimpin tartar, kau tak dapat menghapus lagi perbuatan yang telah kau lakukan itu. Kau telah menggauli selir kaisar sebagai istrimu. Tak tahu melu kau. Metukeran jangkau. Dan ketika orang itu berteriak-teriak dan tertawa mengejek garba, mendadak Siga yang pucat mendengar semuanya ini melompat maju menggerakan tombaknya, menusuk dada laki-laki. Itu hingga laki-laki ini menjerit, tembus dadanya dan tewas dihunjam senjata panjang itu. Dan ketika mencabut dan gemetar memandang Gurba maka pemuda ini menghadapi pemimpinnya dengan pertanyaan menggigil. Hanggoda, itu semua adalah fitnah, bukan? Gurba tak menjawab. Dia sedang terpukul dan marah memandang Binio, melihat bekas kekasihnya itu mengguguk di atas tanah. Tapi ketika Siga mengulang pertanyaannya dan raksasa ini menggeram maju tiba-tiba dia menyambar selir kaisar itu. Tidak, apa yang terjadi memang betul seperti yang dikatakan itu, Siga. Aku menyesal tapi wanita ini sengaja menggoda aku. Ah, jadi kau. Ya, aku terjebak. Kalian tak pantas lagi mempunyai pemimpin seperti aku dan Gurba yang marah mencengkeram Binimau tiba-tiba berkelebat menuju ke kota raja. Siga, tarik mundur semua pasukan keluar tembok besar. Tunggu aku di sana dan ketika Binimau mengeluh dan diseret raksasa ini maka Siga dan teman-temannya tertegun melihat pemimpin mereka itu terbang di pagi yang masih buta ke istana kaisar, rupanya mau meluruk dan mengamuk di sana. Dan Siga yang tentu saja terkejut bukan main tiba-tiba mengejar berseru nyaring. Hanggoda, tunggu dulu. Namun Gurba mengibaskan lengan ke belakang. Siga berteriak ketika tubuhnya terlempar roboh, disambut angin pukulan pemimpinnya itu yang tak menghendaki dia mengejar. Dan ketika Siga bangkit berdiri dan tertegun dengan pandangan menjublak maka Gurba menggeram dari jauh, memperingatkannya. Kau tak perlu menyusul, Siga. Kuperingatkan padamu untuk menarik pasukan keluar dari tembok besar. Siga tak berani berjuap lagi. Dia sedang terkejut oleh semua kejadian itu, tak menyangka bahwa Binimau adalah selir kaisar. Telah menjebak pemimpinnya hingga pemimpinnya itu menggauli wanita yang sudah bersuami. Pantangan paling besar dan amat memalukan bagi bangsa tartar. Tapi Siga yang penasaran dan kagum akan pengakuan jujur dari pemimpinnya yang tidak menutupi aib sendiri tiba-tiba menjadi marah dan gusar pada sembilan anak buah Toan Chiangkun yang masih hidup kawan-kawan dari laki-laki yang tadi sudah dibunuhnya. Maka membenta dan menyuruh anak buahnya maju segera pembantu Gurba yang marah ini berseru. Bunuh mereka, habiskan anjing kaisar yang membuat celaka in dan begitu pasukan tartar maju dan sembilan rang ini terkejut membelalakan matu, tau-tau pedang dan gola. Telah memcok mereka tanpa ampun lagi, menusuk dan dua di antaranya bahkan dipenggal putus. Tentu saja banjir darah segera terjadi. Dan ketika sembilan orang itu roboh dan mayat mereka bergelimpang di atas tanah maka Siga menyuruh anak buahnya mundur, kembali ke perkemahan dengan membawa berita megejutkan itu. Tentu saja menggemparkan semua orang karena bangsa tartar memang tidak menyangka kejadian itu. Semuanya terbelalak dan tertegun bagai disambar geledek. Tapi Siga yang tidak mau banyak cakap dan mengerti semuanya nih adalah tipu muslihat musuh tiba-iba menyuruh mereka bangkit tuatuk menyerbu kota raja. Ini adalah jebakan lawan yang licik dan hina. Kini Hanggoda menyerbu istana baiknya kita bantu dia. Mari kita dobrak kota raja, kita serbu istana. Suku bangsa itu ribut. Mereka tiba-tiba pecah menjadi dua, satu setuju dan lain menolak. Tapi ketika jumlah yang menolak lebih besar daripada yang setuju dan Siga tertegun melihat perpecahan karena bangsa tartar memang membenci sekali pelanggaran yang dilakukan gurba meskipun tidak sengaja. Tiba-tiba pemuda ini menjadi marah pada suku bangsanya sendiri, melihat yang menolak dipimpin OEH Temunga yang menjadi sahabatnya Senuiri, seorang pemuda tartar berkulit putih. Dan begitu keadaan menjadi rebut. Dan Temunga memimpin kelompoknya dengan urat tegang maka Siga melompat maju dengan muka marah. Munga, ini adalah kejadian yang tidak disengaja oleh Kaun, pemimpin, kita. Hanggoda terbujuk, lengah dan terjebak oleh selir kaisar itu. Kenapa kita harus membencinya sedemikian rupa? Memang bangsa kita adalah bangsa yang pantang berzina dengan wanita yang sudah bersuani, tapi Hanggoda tentunya tak tahu Bapwa Binimau adalah istri orang lain. Temunga menjengek. Itu kesalahannya sendiri, Siga. Kami tak mau menerima alasan apapun untuk urusan ini. Yang jelaskan kita telah bersalah, dan untuk itu tak ada alasan apapun yang dapat menghapus kesalahannya itu. Benar, tapi ingat bahwa ini adalah tipu muslihat musuh, Munga. Hanggoda terjebak karena lawan menghendaki begitu. Dia. Tak perlu Munga memotong, aku tak mau mendengar alasan apapun, Siga. Sebab menerima alasan berarti membebaskan si terhukum dari kesalahan. Siga marah sekali, nada tinggi yang diucapkan Munga untuk persoalan ini membuat dia naik pitam. Maklum bahwa persoalan tak dapat lagi dikompromi karena bangsa tartar memang bangsa yang keras. Maka begitu ia menghentikan kata-katanya dengan seruan keras tiba-tiba Siga yang membentak ke depan menampar muka lawannya itu. Munga, kau keras kepala pak-plak. Temunga terjengkang. Dia kaget oleh pukulan itu berteriak melompat bangun menyambar tombaknya. Dan ketika semua orang jadi ribut dan terbelalak oleh pertikaian dua pimpinan muda ini mendadak Munga balas menyerang dan menusuk lawannya. Siga, kau manusia keparat. Ku benuh kau. Tanda seru Siga mengelak. Dia juga marah oleh kekerasan kepala bekas sahabat ini mau menolong gurbe tapi ditolak mentah-mentah oleh lawan yang berhasil mempengaruhi masa ini karena perbuatan itu memang paling dikutuk bangsa tartar. Melebih kutukan terhadap pembunuh hakejam yang bagaimanapun juga. Maka begitu Munga menyerang dan tombak mematuk serta menusuk tubuhnya tertubi-tubi tiba-tiba Siga membentak lalu menyambar tombaknya pula, menangkis dan balas menyerang disaksikan ribuan pusukan tartar yang membiarkan pertarungan itu. Karena pertarungan itu cukup adil, satu lawan satu. Tapi ketika Siga membalas dan tombak di tangan lawan terpental maka nampaklah disini bahwa Munga masih kalah oleh pembantu gurbe yang paling dekat ini. Siga memang lebih unggul, tenaganya lebih kuat permainan tombaknya lebih gagah. Dan ketika pertempuran berjalan setengah jam dan Munga menggigit bibir karena harus mundur-mundur dan telapak tangannya pecah berdarah maka pada akhir pertarungan tombak di tangan pemuda ini terlepas dari tangannya akibat pukulan Siga yang keras bukan main. Terang. Munga roboh terjengkang. Siga mengejar, ujung tombak tau-tau telah melekat di leher lawannya ini. Dan ketika Munga terbelalak dan Siga menginjak dada lawannya maka bertanyalah pemuda ini, bagaimana kau menyerah, Munga? Atau kau minta kubunuh? Pemuda tartar itu mendelik. Aku mempertahankan pendirianku bahwa yang bersalah harus menerima kesalahannya. Siga. Betapapun kau telah memenangkan pertandingan ini tapi Hanggoda tetap harus dihukum. Bangsa tartar mengutuk perbuatan jina yang paling dibenci itu. Betapapun kau mengandalkan kekuatanmu atau kemenanganmu. Jadi kau tak mau kompromi? Tanyalah pada bangsa kita, maukah mereka kompromi untuk perbuatan yang paling terkutuk ini? Keparat, kau tak mau melihat keadaan dengan kedudukan sebenarnya, Munga. Kau picik pandangan dan bodoh. Siga gusar, mendengar bisik-bisik di sana-sini yang membenarkan pendapat lawannya itu dan ketika bisik-bisik itu jadi gencar dan Munga berteriak bagaimanakah pendapat suku bangsanya untuk persoalan ini. Mendadak secara serentak kelompok yang membela pemuda tartar itu berseru mengacungkan senjata. Kami setuju dengan pendapatmu, Munga. Perbuatan yang paling terkutuk yang tak perlu dikompromi lagi. Kami siap membelap pendirian ini dengan nyawa dan darah. Siga semakin marah. Dia mendengar kelompok lawan berteriak-teriak, kian lama kian gaduh karena bangsa tartar memang siap mengorbankan darah dan nyawa untuk pendirian yang satu itu. Merupakan prinsip hidup yang paling peka. Dan ketika Munga tertawa mengejek dan siga merasa terpukul tiba-tiba pemuda yang gelap. Pikiran ini menggerakkan tombaknya, menusuk leher Munga yang dianggap biangkeladi keributan. Munga, kau jaihanam keparat krep. Munga tak dapat mengelak. Dia langsung menggeliat oleh tusukan tombak itu, mengeluh dan terkulai tak dapat bersuara lagi karena tombak telah menanap di lehernya, mengejutkan semua bangsa tartar yang seketika menghentikan kegaduhan. Kaget bukan main oleh perbuatan siga yang membunuh teman sendiri. Dan ketika siga mencabut tombaknya dan beringas memandang ke kelompok Munga tiba-tiba keadaan menjadi gempar dan tidak terkontrol. Siga, kan jaihanam terkutuk. Lima orang tiba-tiba melompat maju marah dan menyerang pemuda ini karena perbuatan siga dianggap terlalu dibenarkan oleh yang lain karena pembunuhan itu jelas tak mereka setujui. Tapi siga yang marah dan terlanjur mati gelap sudah membentak dan menangkis lima orang anak buah Munga membuat mereka terpelanting dan terteriak pada kawan-kawannya agar maju membantu. Karena kelompok Munga marah pada pemuda dan mereka sakit hati melihat pemimpinnya tewas, mendadak ratusan orang meluruk dan berteriak menyerang pemuda ini. Siga, kau berhutang jiwa harus membayar jiwa. Kami tak terima perbuatanmu ini. Siga terkejut. Dia terang terbelalak melihat majunya pendukung Munga itu, sebentar kemudian menangkis dan sibuk menghadapi hujan senjata. Tapi karena lawan terlalu banyak dan kelompok Munga benar-benar bermaksud membunuhnya maka siga terpelanting ketika ebuah tombak mengenai leher kirinya. Brett, pendukung siga ganti terkejut. Mereka melihat pemimpin mereka itu bergulingan menjauh, darah mengalir dari luka tusukan. Dan ketika siga dikejar dan ratusan orang berteriak-teriak, mendadak pendukung siga yang jumlahnya sepertiga bagian dari pasukan yang ada berteriak maju dan ganti membela pemuda itu menghambur dan menangkis hujan senjata yang ditujukan pada pemimpinnya, sebentar kemudian keadaan menjadi ribut dan pecah perang saudara. Dan ketika keadaan ini semakin kacau dan pertempuran tak dapat dicegah lagi karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan dengan kebenarannya sendiri maka di pagi buta itu pasukan tartar baku hantam dan saling bunuh. Siga tertegun. Dia tak menyangka kejadian bakal seperti itu, sadar setelah terlambat. Menyesal kenapa dia membunuh Munga karena pikirannya sedang gelap. Tapi karena kelompoknya diserang dan jumlah laun dua kali lipat dibanding jumlahnya sendiri akhirnya Siga berteriak-teriak mengamuk dan meminta pertemuran dihentikan, mengamuk dan merobohkan bekas anak buahnya sendiri dalam perang sampil itu. Kaget dan marah serta sedih bercampur aduk. Tapi karena bangsa tartar adalah bangsa yang keras dan mereka sudah terbiasa di tempat pahitan hidup bertubi-tubi maka seruan pemuda ini sia-sia. Pertempuan itu berjalan terus, masing-masing mulai membalas karena teman atau saudaranya mulai terbunuh. Kasar dan jalang bagai binatang buas yang tidak melihat apa-apa lagi kecuali darah. Dan ketika pagi menjelang tiba dan sinar matahari mulai menerangi bumi maka Siga menangis melihat kelompoknya cerai berai sementara lawan yang menang mengejar-ngejar yang kalah, membantai dan dipenuhi nafsu dendam yang tidak akan terpuaskan bila darah belun memunkrat. Dan ketika kelompoknya terdesak dan dua belah pihak sama-sama jatuh banyak korban akhirnya pemuda ini roboh pingsan ditelan kesedihan yang amat sangat. Begitulah, bangsa tartar pecah berantakan. Mereka sekejap saja menjadi serapihan kelompok-kelompok yang tidak berguna lagi. Lelah dan letih tak mungkin berperang melawan kekuatan yang lebih besar. Pasukan kerajaan umpamanya. Dan ketika pertempuran berhenti dan darah di mana-mana di saat matahari mulai terbit maka gurba pemimpin andalan yang merupakan tulang punggung bangsa ini belum pulang juga. Kemana raksasa itu? Bagaimana perasaannya jika tahu keadaan sukunya yang porak-poranda? Tentu hatinya hancur dan sedih. Dan untuk itu mari kita ikuti apa yang terjadi pada suheng dari Kim MOU Eng ini. Pagi buta, setelah dia membunuh Tan Chiang Kun dan marah pada bini maraksasa tinggi ini. Langsung ke kota raja. Dia bermaksud mengamuk dan membunuh kaisar dan siapa saja yang dia temui. Tak dapat dipadamkan lagi kemarahannya karena kemarahannya sudah sampai diubun-ubun. Tapi karena kota raja dijaga ketat dan tak ada sebuah tempat pun yang lolos tanpa penjagaan, maka raksasa ini menghadapi rintangan berat yang tidak kecil. Mula-mula tembok yang tinggi dan tebal harus dialalui, melayang dan tiba di puncak dengan selamat. Tak kurang dari 10 meter. Tapi begitu dia tiba di sana dan belum melompat turun mendadak pengawal telah melihat bayangan dan berteriak-teriak. HBI, itu pemimpin bangsa Tartar di sana. Awas! Gurba mengeram. Genta di menara. Tembok tiba-tiba dipukul, gencar suaranya nembangunkan semua perwira. Dan ketika dia menggereng dan puluhan pengawal maju menyerang tau-tau tombak dan golok berhamburan menbacok tubuhnya dari sepala penjuru. Plak-plak-plak. Gurba menangkis, dia harus melindungi binio yang ada di pondongannya, terbelalak dan ngeri melihat hujan senjata itu. Tapi karena raksasa ini memang hebat dan tangannya kebal menangkis dan menerima senjata tajam maka tombak dan golok patah-patah bertemu tangannya. Dan ketika lawan terkejut dan bengong memandangnya Gurba sudah menggerakkan lengan melakukan pukulan sinkang. Minggir, tujuh orang seketika terlempar. Mereka menjerit dari tembok yang tinggi itu, ngeri terbanting ke bawah. Dan ketika tujuh pengawal itu mengadu dan terdengar suara berdebuk di bawah sana, maka tujuh korban pertama ini tak dapat bangun lagi karena tubuh mereka telah hancur diterima tanah yang keras. Yang lain geger. Kedatangan raksasa tartar yang mengejutkan di pagi buta ini memang membuat semua orang ribut. Tapi para pengawal yang maju kembali dengan teriakan perang lalu menyerbu dan mengeroyok pemuda tinggi besar itu, beramai-ramai membesarkan hati dipimpin seorang Teng Chiang Kun. Pewira tinggi kurus yang bukan lain Teng Chiang Bu. Adanya, Kapten Teng, anak buah Bu Chiang Kun yang masih tidur di gedungnya belum tahu kedatangan raksasa ini. Tapi karena gurba memang lihai sekali dan kaki tangannya cukup ampuh untuk menghadapi lawan-lawannya itu maka para pengawal dan Teng Chiang Bu sendiri terkejut dan membelalakan matuk ketika senjata maupun pukulan yang mengenai tubuh raksasa itu selalu mental dan patah tak dapat menghadapi kekebalan raksasa itu yang hebat bukan main. Dan ketika gurba membalas dan membentak menggunakan tiatluikangnya maka para pengawal meroboh dan berpelantingan di atas tanah dari tembok yang tinggi itu mundur, serang saja dari jauh tan. Chiang Bu memberi aba-aba, pucat melihat anak buahnya rontok di sapu pepukulan raksasa ini, dan ketika para pengawal mundur dan gentar menghadapi raksasa itu dalam jarak dekat maka panah mulai berhamburan menyerang pemimpin bangsa tartar ini. Gurba repot. Dia sedang membawa Binimar masih memondong selir kaisar itu menghadapi hujan senjata lawan. Tapi gurba melolos bajunya dan mempergunakan pakaian ini melindungi Binio, tiba-tiba memutar senjata aneh itu serupa payung, meruntuhkan semua panah dan membiarkan panah yang lain rontok mengenai tubuhnya, tak dapat melukainya karena sinkangnya telah melindungi seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki. Dan ketika semua orang gempar dan terbelalak melihat perbuatannya maka raksasa yang telah terjun dari tembok yang tinggi itu masuk ke dalam. Hei, tahan dia. Kepung. Teng Chiang Bu berteriak-teriak. Dia sendiri masih di atas, tak berani turun karena tak memiliki ginkang yang cukup. Salah-salah patah kakinya kalau terjun seperti gurba itu. Begitu saja dan anjlok seperti gajah. Membuat bumi tergetar dan beberapa pengawal di dekatnya roboh terpeleset. Dan ketika para pengawal di bawah ganti berteriak-teriak dan ribut mencegah raksasa itu semakin ke dalam muka yang ada dikerahkan untuk menyambut pemuda tinggi besar itu. Plaksing Red. Gurba mengamuk. Dia menangkis dan mendorong-dorongkan kedua lengannya, mengibas dan menampar, bahkan mencengkeram dan membanting musuh yang tertangkap. Tentu saja membuat para pengawal geger dan gentar melihat sepak terjangnya. Dan ketika gurba membentak dan menyerbu ke depan dengan pukulan tiat, kangnya tiba-tiba seratus pengawal berpelantingan tersibak dan menjeret tumpang tindih. Hei tahan dia. Titik. Teng Iangbu semakin terkejut, berteriak dari atas menara melihat gurba menerebos barisan pengawal, lolos dari kepungan dan kini menuju tengah kota untuk mengamuk di istana, membuat kepala pasukan itu pucat dan ngeri serta kaget. Tapi karena gurba mendorong-dorongkan kedua lengannya dan para pengawal tak ada yang dapat mendekati raksasa itu dalam jarak 10 meter karena mereka tentu sudah roboh lebih dulu, maka gurba leluasa memasuki kota dan menggereng-gereng bagai soker singa. Akibatnya gegerlah semua orang. Seluruh isi kota raja bangun dari tidurnya, mendengar keributan dan teriakan para pengawal. Dan ketika gurba terus mengamuk di depan dan maju tanpa ada yang dapat mencegah. Lagi akhirnya raksasa ini tiba di gerbang istana menghadapi satu divisi pasukan yang siap menyambutnya secara besar-besaran. Mundur. Para pengawal terbelalak. Mereka mendengar bentakan yang mengguntur itu, penuh tenaga sakti hingga barisan di depan terjungkal. Roboh begitu saja terkena serangan suara ini. Dan ketika lapisan kedua dan ketiga tertegun melihat kehebatan raksasa ini maka gurba sudah menerjang dengan kaki tangannya tergerak-gerak ke depan. Des-des para pengawal berteriak kaget. Mereka merasa angin pukulan yang luar biasa kuat mengangkat mereka, tubuh tiba tiba terbanting dan mencelak bersama yang lain-lain. Tidak kurang limpuluh orang yang rontok dalam gebrak pertama itu dan ketika semua menjerit dan gurba melompat di atas kepala merek, tiba-tiba raksasa ini telah memasuki derah istana dan berada di dalam. Tentu saja para pengawal gaduh. Mereka kaget oleh kesaktian pemimpin bangsa tartar ini. Dan ketika gurba mengamuk dan para pengawal mengerubutnya dengan golok serta tembak berhamburan menghujani dirinya maka raksasa itu kembali mendemonstrasikan kepandainya yang mengiriskan itu. Semua tombak dan golok mental patah-patah, tak ada. Satupun yang mampu melukainya. Dan ketika raksasa ini membalas dan pukulan tiat luikangnya menderu dasyat tau-tau seratus pengawal kembali rontok disapu pukulannya yang hebat itu. Hal ini membuat para pengawal terkejut, gentar dan mundur-mundur. Dan karena lawan sekarang berteriak-teriak tapi tak berani maju mendekat. Maka gurba leluasa mendekati istana kaisar siap masuk ke dalam dan mencari lawannya itu, membunuh dan melampiaskan sakit hatinya atas perbuatan kaisar dan orang-orangnya. Tapi belum dia melaksanakan niatnya mendadak buciangkun dan cuciangkun kakak beradik muncul. Gurba, jangan lancang kau. Tiga bayangan panglima itu berkelebat ke depan, gurba tau-tau telah dikepung, mendegus dan tertawa mengejek melihat tiga panglima tiga dari si sajid leong ciangkun yang telah dia bunuh menurunkan binio dan beringas memandang tiga orang lawannya itu, membuat buciangkun terbelalak tapi mengeraskan hati karena mereka tak mungkin membiarkan raksasa ini menemui kaisar. Dan ketika gurba mengeram dan buciangkun maju ke depan maka panglima yang juga tinggi besar dengan jenggot yang lebat itu membentak. Gurba apa maumu memasuki istana? Kau tak tahu atur orang. Gurha marah, tertawa dingin. Aku memang mencari kalian, buciangkun. Dan aku juga mencari kaisar kalian untuk kubunuh. Hektometer kau harus melewati mayat kami, gurba. Tak bisa sembarangan saja kau melaksanakan niatmu, Wut dan buciangkun yang sudah menyerang dengan tangan bajanya membentak raksasa ini tiba-tiba disusul oleh Cuhak dan Cukim. Dua panglima kakak beradik menggerakkan tombak mereka yang sudah siap di tangan menusuk dan mencari kelemahan raksasa itu dengan menyerang. Tak, hal yang tepat sekali karena tak mungkin gurba meliadungi bagi sen itu dengan kekebalannya. Dan ketika tiga panglima itu berkelebat dan masing-masing berseru keras untuk menyerang dan saling mengindungi mendadak gurba telah dikeroyok bayangan tiga panglima ini yang telah mengerahkan ginkang dan semua kepandainya untuk merobohkan raksasa tartar itu. Tapi gurba mendengus. Raksasa ini memutar lengannya, berkerotok dan tiba-tiba mengibas ke kiri kanan, menangkis dan mengeluarkan tiat luikangnya yang dasyat itu. Dan ketika tiga panglima itu berteriak menarik mundur serangan mereka mendadak buciangkun berseru. Cuciangkun, putar kedudukan, ganti. Arah. Cuhak dan adiknya mengangguk. Mereka. Sudah merobah posisi mereka, mengganti. Kedudukan, mengerti maksud buciangkun karena mereka tak berani beradu keras lawan keras dengan raksasa itu. Pasti kalah. Dan ketika ketiganya bergerak dan kini menyerang secara berganti-ganti karena masing-masing tak mau tetap pada kedudukan semua. Maka gurba dikepung dan dibingungkan oleh perbuatan tiga panglima ini. Namun gurba adalah Suheng Kim Moueng. Dulu saja Kim Moueng tak dapat ditandingi tiga panglima yang terpaksa mengakui kelihayan pendekar rambut emas itu dan menyerah kalah. Dan gurba yang kini diserang dan coba dikecoh tiga panglima itu dengan gaya mengganti-ganti kedudukan hanya sebentar saja dibuat bingung. Raksasa ini berputaran sekejap terbawa oleh gerakan lawan terutama harus berhati-hati terhadap tusukan tombak di tangan cuciangkun kakak beradik. Betapapun harus mengakui bahwa dua panglima ini cukup berbahaya, permainan tombak mereka cepat dan selalu ngincar matanya. Dan ketika tiga panglima itu berseru menyerangnya dengan care berpindah-pindah mendadak gurba tak mau mengikuti gerakan lawan. Dia tinggal di tempat, memusatkan perhatian pada lawan yang ada di depan siapapun adanya. Dan ketika kebetulan cuciangkun adik panglima cuhak menusuk matanya dan buciangkun serta temannya menyerang di belakang dan gurba renggereng menggetarkan lengan mendadak raksasa itu. Menyambar tombak dan langsung menangkap senjata panjang panglima itu, membuat lawan tekejut dan berteriak kaget, membiarkan dua serangan di belakang mental mengenai tubuhnya. Dan ketika cuciangkun membetot dan gurba meremas mendadak tombak yang ada di cekalan raksasa ini hancur oleh genjetan sinkangnya yang luar biasa. Hei, kres! Cuciangkun terbelalak. Dia terjengkang ketika tombak kaya hancur, terperanjat karena dia kalah cepat. Dan ketika gurba memetak dan mengembalikan remasan tombak yang menjadi bubuk besi itu ke arah tiga orang lawannya. Sam Kacu Chiangkun dan Bu Chiangkun berteriak ketika muka mereka disambar serbukan biji besi itu hingga mengenai kulit mereka, berlubang dan sebentar kemudian puluhan tetes darah menitik kecil-kecil dari luka di wajah, membuat mereka bergulingan menjauh sambil menutupi muka. Tapi gurba yang mengejar dengan pukulan tiat Lui Kang dan siap membunuh lawan-lawannya ini sudah mengibas dengan serangan maut, tertawa mengejek. Sam Kacu Chiangkun, kalian berangkatlah ke neraka. Namun saat itu terdengarlah seruan berwibawa. Seorang laki-laki berpakaian emas muncul tegak di pintu masuk mencegah gurba membunuh tiga panglima itu, muncul dengan gagah dan agun. Dan persis gurba menggerakkan lengan. Mendorong laki-laki ini yang bukan lain kaisar adanya suih mengangkat lengannya. Tartarkan, tahan. Gurta tertegun. Dia membalik dan sudah berhadapan dengan laki-laki berpakaian emas ini pria berusia empat puluhan yang agung dan berwibawa. Dan sementara dia terbelalak dan Bu Chiangkun serta Cu Chiangkun melompat bangun tiba-tiba serentak semua orang yang ada di situ menjatuhkan diri berlutut. Seri Baginda sekarang gurba tahu. Dia hilang bengongnya memandang laki-laki itu, yang ternyata adalah kaisar sendiri. Musuhnya. Tapi belum gurba menggereng atau apa maka kaisar Hiwanti yang tampan dan berwibawa ini sudah berseru padanya, menghentikan gerakannya. Tartarkan, hentikan semua pembunuhan yang kau lakukan ini. Aku ada di hadapanmu, kita dapat bicara sebagai orang-orang gagah dan ketika gurba melotot dan marah memandang kaisar itu maka kaisar Hiwanti kembali berkata, Aku pemimpin bangsa ku di sini, Tar-Arkan, dan kau adalah pemimpin bangsamu di Dena. Ku dengar kau adalah pemimpia yang jujur dan adil, serta gagah. Bisakah ini semua dibuktikan? Gurba menggereng. Bukti apa lagi, kaisar busuk? Bukankah semuanya ini sudah merupakan bukti bagimu? Aku datang seorang diri, dan kalian menyambutnya secara keroyokan. Aku tak mengganggu kalian, tapi kalian mengganggu dan menyerang kami, bangsa Tartar. Apakah ini bukan bukti untuk dilihat mana benar-mana salah? Hektometer, X, kaisar tertawa mengejek. Tak ada akibat tanpa sebab, Tar-Tarkan. Kami menyerang karena merasa kami disakiti. Kau telah menghina kami dengan membunuh utusan yang tidak berdosa. Utusan apa? Gurba terbelalak. Dan kaisar tampak terkejut. Tar-Tarkan, omongan apa yang kau wajukanin? Bukankah kami telah mengiring utusan untuk menjalin persahabaran dengan suku bangsamu? Tapi kau membunuh mereka. Kau memenggal kepala tiga orang utusanku dan mengirimkannya kepada kami dengan kereta junasah. Siapakah yang benar dan siapakah yang salah? Gurba tertegun. Seri Baginda, apa maksud omonganmu ini? Siapa yang membunuh orang-orang utusanmu? Ah, kaisar marah. Tak perlu kau mungkir, Tar-Tarkan. Aku telah mengiring utusan untuk menjalin persahabaran dengan suku bangsamu di luar tebuk besar. Ang bin Ciangkun yang melaksanakannya. Tapi mereka kembali dan menjadi mayat dikirim dengan kereta jenazah. Apakah ini bukan perbuatanmu? Tidak gurba terkejut. Aku tak tahu menahu tentang utusan segala Seri Baginda. Dan justeru aku menyerang karena malam itu kami diserang. Ang bin Ciangkun datang dengan pasukannya yang besar, tapi kupukul mundur dan sejak itu kubalas. Kaisar tertegun. Dia masih berdiri di tangga istana, terbelalak memandang raksasa tinggi besar ini. Tampak tidak percaya. Dan Hong Taijin serta Kim Taijin yang tiba-tiba muncul di samping kaisar mendadak bersuara. Tar-Tarkan, sumpah demi langit dan bumi junjungan kami tak dusa padamu. Si Baginda lah yang menganggap kau tak tahu aturan, membunuh utusan dan menyakiti kami kalau begitu siapa yang membunuh mereka? Haruskah Seri Baginda bersumpah demi nama leluhur bahwa kata-katanya bahong belaka? Gurba ganti tertegun. Pikirannya mandadak teringat pada kejadian malam pertama itu, di saat dia bersama di. Di saat Siaw bin KWI dan teman-temannya muncul, menyerang dan kemudian diserbu pasukan besar yang membuat suku bangsa Tartar terkejut, hampir terpukul tapi dapat mengatasi lawan. Dan Gurba yang melot pada bayangan Siaw bin KWI tiba-tiba berseru, Seri Baginda, salahkah bila ku katakan bahwa Ang Bin Chiang Kun mengutus tiga iblis tua menggagu perkemahan kami? Siapa? Siaw bin KWI dan Hek Bong Chiang Lomo. Ah, siapa mereka itu? Aku juga belum begitu kenal. Tapi mereka mula-mula menyerangku dan bala antara Ang Bin Chiang Kun muncul. Dan begitu Gurba selesai bicara mendadak Cuhak dan Bu Chiang Kun berseru, menghadap Kaisar. Seri Baginda, maafkan hamba. Kelu begitu di sini terjadi salah pengertian. Apa maksudmu? Bu Chiang Kun menggigit bibir, tiga iblis tua yang disebut Tartar Khan ini adalah datuk-datuk sesat yang tidak ada hubungannya dengan kita Seri Baginda. Mereka orang-orang Kang Owi yang liar dan ganas. Kepandainya tinggi. Hektometer, kalau begitu. Benar titik mereka datang di saat kebetalan Bu Chiang Kun menyerang, Seri Baginda. Dan karena si Yau Bia Kwei dan kawan-kawanya itu datang lebih dulu maka Gurba menganggap mereka suruhan kita. Padahal tidak. Gurba terkejut. Sekarang dia mulai menangkap sesuatu yang tidak enak, melihat Bu Chiang Kun bercerita tentang tiga datuk sesat itu. Bahwa mereka memang tidak ada hubungan dengan tokoh-tokoh iblis itu. Dan ketika pembicaraan menginjak pada masalah ini dan Gurba terbelalak mendengarnya mendadak raksasa. Itu mencelat maju menangkap panglima tinggi besar ini. Bu Chiang Kun, kau bojong. Kalian mengarang ceita untuk menghapus kemarahanku. Bu Chiang Kun terkejut. Dia tahu-tahu telah dicengkeram raksasa itu, membalik dan menghantam dengan tangan bajanya, marah dan kaget. Tapi Gurba yang mendahului dengan satu totokan pendek tiba-tiba membuat panglima ini mengeluh dan roboh tak berkutik, membuat semua orang terperanjat tapi tak berani menyerang raksasa itu. Pertama karena raksasa itu terlampau hebat dan kedua karena Bu Chiang Kun ada di engkramannya, sekal remas tentu tewas. Melihat Gurba beringas dan menyeramkan sekali, matanya mencorong bagai naga tak berkedip, mendirikan bulu Roma. Tapi Kaisar yang tak takut dan memandang raksasa ini dengan kepala tegak tiba-tiba membentak. Tartar kenapa yang mau kau lakukan semua orang puat? Mereka melihat Kaisar menuruni tangga dua langkah, sebentar kemudian telah berhadapan dengan raksasa itu. Penuh keberanian, tidak gentar sedikit pun juga karena Kaisar merasa di pihak yang benar. Matanya tiba-tiba juga mencorong tapi tak seganas Gurba. Lebih lembut tapi memiliki pengaruh yang besar sekali membuat Gurba tertegun dan tertelal, mak memandang Kaisar ini. Dan ketika dua pasimang, metu bentrok dan dua pemimpin bangsa itu sama sana mengadu kekuatan tiba-tiba Gurba kagum bukan main dan simpatik pada Kaisar ini. Aneh. Gurba tertawa bergelak. Kaisar matu sipit, kau tak takut ku tangkap dan ku banting mampus. Kaisar mengedikan kepalanya. Aku tak takut pada manusia atau apapun yang paling ganas, tartarkan. Karena aku merasa di pihak yang benar dan tidak bersalah. Haha, kalau begitu bisa kau buktikan omonganmu ini. Kenapa tidak? Kau yang akan dikutuk sepanjang sejarah bila berani membunuhku, karena kau melanggar kebenaran. Gurba tertawa kagum. Dia paling tersentuh oleh setiap kegagahan yang dijumpai, bersinar-sinar memandang Kaisar itu dengan metu aneh. Tapi ingat pada Bu Chiang Kun yang dicengkeramnya dan tidak percaya begitu saja pada omongan Panglima ini mendadak Gurba mengeram. Seri Baginda, apa jaminan bahwa apa yang dikata Panglimamu ini benar? Bahwa Syao bin KWI dan teman-temannya itu bukan orang-orangmu.